Pemerintah Kota Kupang serius melakukan penutupan seluruh tempat lokalisasi di Kota Kupang. Sebagai penggantinya, para pekerja seks komersial akan diberikan modal usaha khusus yang ingin menetap di Kota Kupang, serta memfasilitasi pemulangan bagi para PSK yang mau pulang ke kampung halamannya. Rencana penutupan tempat lokalisasi di Kota Kupang juga merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana seluruh tempat lokalisasi, baik yang formal maupun non-formal, harus ditutup oleh setiap pemerintah daerah di tanah air. Setelah melakukan pertemuan bersama para pengelola lokalisasi seperti Karang Dempel di Kelurahan Alak, serta sejumlah tempat lokalisasi lainnya di Kupang pada awal bulan Oktober, kini pemerintah Kota Kupang kembali mengundang pimpinan rohaniawan, toko masyarakat, serta seluruh pimpinan Forkompinda Kota Kupang untuk membahas terkait rencana penutupan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang. Wali Kota Kupang Jeffrey Riwukore mengatakan, hasil pertemuan bersama menyetujui untuk menutup seluruh tempat lokalisasi di Kota Kupang, namun pemerintah Kota Kupang harus memberikan jaminan kepada para PSK berupa modal usaha bagi PSK yang mau menetap di Kota Kupang, serta memfasilitasi para PSK dari luar daerah untuk kembali ke daerah asalnya serta modal usahanya. Kita berpengaruhi bahwa lokalisasi atau tempat sponsor ditutup. Tidak ada diskusi untuk tutup atau tidak, tapi pasti tutup. Solusinya adalah bagaimana mencari solusi untuk mereka. Dan hari ini juga kami putuskan untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan. Sosialisasi lanjutan ini akan bertemu langsung dengan pekerjaan BPS tersebut untuk mencari tahu apa kehendak mereka. Kita memang tidak tuduh pada kehendak mereka, tapi kita mendengarkan apa yang mereka mau. Kalau memang itu bisa diatur dan bisa dibantu oleh pemerintah Kota Kupang, maka pemerintah akan segera mencari soal. Misalnya begini, Bapak saya mau pulang. Pulangnya di mana? Lokasinya di mana? Pemerintah menyediakan transportasi untuk pulang dan juga mungkin keluar satu untuk pemerintah pulang. Penutupan lokalisasi akan dilakukan secara serentak pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang dengan melibatkan seluruh instansi TNI Polri maupun tokoh masyarakat. Berdasarkan data dari pemerintah daerah Kota Kupang, saat ini jumlah PSK di Kota Kupang sebanyak 700 lebih. Dari Kupang, Frank Indun, Tim Ainews melaborkan.